Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala murah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam banyak kita Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah rekesan daripada teman teman sekalian Nama dan umur sebenar pelakon film Makilau Kebangkitan Pahlawan So sebelum menonton video ini Langkah baiknya teman teman sekalian untuk di like share komen dan subscribe channel saya Dan disini guys Dari pada channel Miss Viral TV Info Artis Malaysia Linknya ada di deskripsi Teman teman langsung saja di subscribe Di like dan di komen Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran Istilahnya umur dan nama sebenar daripada pelakon Makilau ni Jom kita tengok videonya Let's go Hai assalamualaikum Selamat datang ke channel Miss Vara TV Video kali ini Miss Vara nak senaraikan Nama dan umur sebenar Pelakon film Makilau Yang sedang ditayangkan di Pawagam sekarang Miss Vara akan susun senarai ni Dari pelakon paling berusia Hingga paling muda Kalau ada nama tertinggal Atau Miss Vara lupa nak sebut Korang boleh komen di bawah Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe youtube channel Miss Vara TV Untuk lebih banyak video menarik Tentang artis Malaysia pada masa akan datang Oh Datuk Ibrahim Razali Watak imam dilakukan oleh Datuk Haji Abdul Rahim bin Muhammad Razali Atau lebih dikenali sebagai Datuk Rahim Razali Beliau yang berasal dari Batu Gajah Perak Dilahirkan pada 3 Julai 1939 Dan tahun ini memasuki usia 83 tahun Allahu Akbar Pelakon yang cukup popular dengan Watak Sarjan Misai A. Galak atau nama sebenarnya Zakaria bin Ahmad Memegang watak Pak Deriz A. Galak dilahirkan pada 29 November 1941 Dan tahun ini memasuki usia 81 tahun Masya Allah usia emas semua eh Watak Tok Gajah Ayah Mak Kilau Dilahirkan oleh pelakon veteran Wan Hanafi bin Wan Su Atau lebih dikenali sebagai Wan Hanafi Su Dia yang berasal dari Terengganu Dilahirkan pada tahun 1950 Terengganu guys Memasuki usia 72 tahun pada tahun ini Ok masih lumayan eh Tapi bonusnya udah banyak banget tu Watak Haji Muhammad dilahirkan oleh Pelakon senior Datuk Jalaluddin Hassan Atau nama sebenarnya Datuk Jalaluddin bin Tan Sri Haji Hassan Beliau dilahirkan pada 18 Februari 1954 Memasuki usia 68 tahun pada tahun ini Pelakon Syahruddin Tambi Memegang watak Datuk Bahaman Dalam Filip ini Dia yang memulakan kera lakonan Sejak tahun 1989 Dilahirkan pada 10 Mei 1957 Dan memasuki usia 65 tahun pada tahun ini Mubarak Majid Mubarak Majid atau nama sebenarnya Muhammad Mubarak bin Majid Membawa watak ayah Yasin Dalam Filip ini Dia dilahirkan pada 9 Jun 1958 Memasuki usia 64 tahun pada tahun ini Masya Allah Watak Gohoi dilahirkan oleh Pelakon Muhammad Farid Amirul Hisham bin Wu Abdullah Dia yang berasal dari Lahat Datuk Sabah Dilahirkan pada 7 April 1965 Dan tahun ini Masuki usia 57 tahun Farid Amirul memeluk Islam Pada 21 Jun 1991 Yayan Ruhian yang merupakan pelakon dari Indonesia Yang banyak kali membintangi filem Hollywood Memegang watak antagonis Toga Dalam filem Mak Kilau Yayan Ruhian dilahirkan di Jawa Barat Indonesia Dilahirkan pada 19 Oktober 1968 Tahun ini dimasuki usia 54 tahun Watak Haji Sulong dilahirkan oleh pelakon Namron Namron atau nama sebenarnya Shahili Abdan dilahirkan pada 21 November 1969 Dan berasal dari Kangar, Perlis Pada tahun ini Namron memasuki usia 53 tahun Dia telah berkahwin dengan pelakon Jun Lojon Dan dikuningkan 3 orang anak Masya Allah Eli Suriati Watak Ibu Yassin Lakonan Johan Ashari Dilakukan oleh pelakon Eli Suriati binti Omar Dia yang dilahirkan pada 20 Februari 1970 Memasuki usia 52 tahun pada tahun ini Masih fit banget ya Pelakon Khir Rahman melakukan watak usuk Yang merupakan salah seorang pejuang Dalam filem Mak Kilau Khir Rahman atau nama sebenarnya Khairul Izam bin Abdul Rahman Dilahirkan pada 12 Mac 1973 Dan tahun ini memasuki usia 49 tahun Farah Ahmad Watak Yanchik dilakukan oleh pelakon Farah Ahmad Farah Ahmad dilahirkan pada 16 November Dan tahun ini kemungkinan dia berusia 45 tahun 45 tahun Kalau salah tahun korang boleh komen di bawah Sebab info ni mesti boleh dapat dari artikel Di portal hiburan Farah Ahmad merupakan isteri kepada penulis Skrip filem Wan Tujaga Arwah Pik Hanif Yang juga anak kepada pelakon veteran Hajah Fauziah Nawi Ok Beto Pelakon hebat Beto Khushairi Menjayakan watak wahid dalam filem Mak Kilau Beto Khushairi Atau nama sebenarnya Nur Khushairi Zakwan bin Osman Berasal dari Kuala Lumpur Dilahirkan pada 19 Februari 1980 Beto memulakan kejayaan hiburan Pada tahun 2001 Memasuki usia 42 tahun pada tahun ini Hmm 42 tahun Watak utama Mak Kilau Dilakukan oleh pelakon Dato' Adi Putra Atau nama sebenarnya Muhammad Hadi Putra bin Halim Dia memulakan kira lakonan Sejak tahun 2002 Dilahirkan pada 26 Februari 1981 Dan tahun ini memasuki usia 41 tahun Filem pertama lakonan Adi Putra Adalah filem sejarah 1957 Hati Malaya Yang ditayangkan pada 25 Oktober 2007 Zarina Zarina Zainuddin Memegang watak Rokiah dalam filem ini Dia yang merupakan bekas peserta Akademi Fantasia Mula berlakon pada tahun 2005 Menerusi filem pertamanya Cinta Fotokopi Zarina yang berusia 38 tahun pada tahun ini Dilahirkan pada 15 Oktober 1984 Perlakon Johan Aksha'ari Memegang watak Yasin dalam filem ini Johan atau nama sebenarnya Johan Arif bin Aksha'ari Berasal dari Bukit Mertajam Pulau Pinang Dilahirkan pada 3 Disember 1986 Dia yang mulakan karir seni pada tahun 2010 Memasuki usia 36 tahun pada tahun ini Watak Awang Watak Awang dilakukan oleh pelakon penyanyi Fatah Amin Atau nama sebenarnya Abdul Fatah bin Muhammad Amin Fatah Amin yang merupakan juara hero maja 2011-2012 Dilahirkan pada 14 September 1990 Dan dibesarkan di Siti Wangsa Kuala Lumpur Dia yang juga suami kepada selebriti popular Fazura Memasuki usia 32 tahun pada tahun ini Watak Adik Mak Kilau iaitu Brahim Dilakukan oleh pelakon baru Ali Karimi Atau nama sebenarnya Ali Karimi bin Abdul Rahman Selain pelakon, Ali Karimi juga bekerja sebagai Ketua Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia Dan Pemasaran Hospital Islam Azharah Kalau korang nak tahu Pernabit filem Mak Kilau Iaitu Studio Kembara Merupakan kumpulan syarikat hospital Islam Azharah Ali Karimi dilahirkan pada 17 April 1990 Memasuki usia 32 tahun pada tahun ini Pelakon kanak-kanak Haris Hazi Memegang watak Omar dalam filem ini Dia yang pernah menerima trofi pelakon kanak-kanak terbaik Di Festival Film Malaysia ke-29 Dilahirkan pada 17 Februari 2008 Dan tahun ini Memasuki usia 14 tahun Jadi ini antara senarai nama dan umur Sebenar pelakon filem Mak Kilau Sebenarnya ramai lagi Tapi Miss Baris tak jumpa info Nama dan umur sebenar diorang Kalau korang tahu Korang boleh komen di bawah Kalau suka video ni Boleh like dan share apa komen korang Ok guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Nama dan umur sebenarnya pelakon film Mak Kilau Dan memang Di usia emas Itu memang banyak sekali Setelahnya Pelakon-pelakon senior Yang memang Keren banget Watak karakternya Seperti itu Dan tidak kalah juga Daripada junior-juniornya Ataupun Yang masih muda-muda Itu tak kalah Setelahnya hebat Daripada yang seniornya Seperti itu teman-teman Jadi disini memang Yang dipilih oleh Abang Yusuf itu Memang yang The best lah Yang the best karakter Watak dan lain sebagainya So keren banget Sehingga sampai sekarang Masih tayang di bioskop-bioskop Malaysia Jadi buat teman-teman Yang belum nonton Film Mat Kilau Langsung saja Tonton guys Karena sangat-sangat Bagus sekali Itu rating Daripada teman-teman saya Kawan-kawan saya Yang sudah tengok film itu Jadi tidak akan rugi Apabila kita menonton Film itu Bersama keluarga Sahabat Dan kawan-kawan kita Terima kasih Tengok video ini Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel saya Dan juga Miss Viral TV Jangan lupa untuk Bahagia Bahagiakan juga Kedua orang tua kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa untuk